Kenapa Pancasila adalah ideologi terbaik bagi Indonesia? Kenapa Pancasila adalah ideologi terbaik bagi Indonesia? Pada video kali ini aku ingin menyampaikan pendapatku Kalau menurutku itu karena Pancasila adalah ideologi yang Dapat dimakan oleh seluruh masyarakat Indonesia Dalam tanda kutip dapat dimakan oleh seluruh masyarakat Indonesia Dan apabila perlu diperjelas bahwa Pancasila adalah Satu ideologi yang dapat dimakan oleh seluruh kelompok-kelompok Atau golongan-golongan yang ada di Indonesia Agama bisa jadi adalah Adalah diakini oleh Beberapa orang atau kebanyakan orang Atau si kelompok orang sebagai Ideologi yang mungkin Sempurna Tapi Dia tidak akan bisa Dimakan oleh seluruh masyarakat Indonesia Jadi misalnya Kita meyakini bahwa agama tertentu ya Misalnya agama A atau agama B Itu adalah ideologi yang Sempurna Menurut kita Atau menurut Pemeluknya Tapi ketika dia diangkat untuk menjadi ideologi negara kita Dia tidak bisa Karena dia Tidak dapat dimakan oleh seluruh masyarakat Indonesia Bahwa pengertian tidak dapat dimakan itu adalah Dia tidak bisa diterima ya Secara Ya tidak bisa diterima Nah Istilahku tentang mengenai Dapat dimakan atau tidak dapat dimakan ini Itu dapat aku jelaskan melalui Cerita ini ya Jadi Ilustrasinya seperti ini ya Jadi di suatu kantor Di suatu kantor Itu ada Sebuah kantor yang dipimpin oleh Seseorang yang bernama Pak Soekarno ya Nah Di dalam kantor itu Mereka punya tujuan yang sama ya Mereka ingin Bekerja untuk Untuk Karena mereka usaha ya Mereka bekerja untuk meningkatkan Profit dan kinerja kantor itu Nah dan di dalam Di dalam kantor itu terdapat Banyak sekali karyawan ya Bermacam-macam Ada yang agamanya Islam Ada yang agamanya Kristen Ada yang Sukunya Batak Ada Jawa Ada Cina Nah Pada satu kali Kantor ini Membuat kebijakan untuk memberi Seluruh karyawannya ini Makan siang gratis Jadi mereka berencana memberikan Makan siang gratis kepada Seluruh karyawan Masalah timbul ketika Mereka ingin Menentukan menu apa yang akan disajikan Untuk mereka ya Nah Lalu Pak Soekarno ini Menanyakan kepada karyawannya Kalian Kira-kira maunya makan apa Apa kira-kira makanan yang paling enak Untuk Untuk kita makan ini Untuk makan siang Nah Si Si Yang Karyawan yang Orang batak Dia bilang gini Wah Tentu yang paling enak ini Daging babi Babi panggang ini Enak banget ini Untuk makan siang Cocok Enak Nah karyawan lain Melihat Si Uco ya Katakan lain Seperti itu namanya Dengan tatapan aneh ya Karena gak bisa menerima Pendapat si Uco itu kan Masa mereka mau makan Daging babi Nah Kemudian ada yang vegetarian Wah Itu apa itu Daging babi itu Tidak sehat Banyak kolesterol Mending kita Makan siangnya itu Sayur-sayuran aja lah Capcai Sayur-sayuran Gak usah pakai daging lah Itu sehat Itu makanan yang paling sehat Itu kata si vegetarian Terus ada si Umar Jenggotnya panjang nih Nah dia ngomong Kalau menurut Bu Enaknya kita makan Ini ajalah Roti canai Campur kurma Nah itu mantap itu Mantap Bukan pakai P ya Karena dia kan suka Ngomong bahasa Arab ya Mantap Si Umar ini kan Religious ya Gambarnya Islam Jadi Pokoknya kita Mending makan siang Pakai kurma Sama roti canai Yang lain juga Gak setuju Nah terus ada Satu lagi yang dari Jawa Ah mending kita Makanin ajalah Makan tempe goreng ajalah Oke Lama terjadi Perdebatan itu ya Mereka Saling Menyampaikan Pendapat Usulan tentang Menu makan siang itu Tapi tidak ketemu Karena Masing-masing punya Seleranya sendiri Dan menurut Diri mereka Masing-masing Itu yang paling enak Dan paling cocok Dan paling Sempurna Di tengah-tengah Di tengah-tengah Kegaduhan itu Dan Ketidakmampuan Untuk mengambil Keputusan itu Pak Soekarno datang Nah Belum dapat ini ya Video menu makan siang ya Belum pak Akhirnya Pak Soekarno Memutuskan Ya oke Karena tidak ada menu makanan Yang bisa dimakan oleh Seluruh Karyawan Yang cocok Untuk seluruh karyawan Saya Putuskan aja ya Menu makan siang kita Adalah Empat sehat Lima sempurna Akhirnya Pak Soekarno ini Memberikan menu makan itu Jadi Pokoknya menu nya adalah Nasi Ayam Sayur Buah Sama Air putih Ada yang tidak doyan Ternyata Dari seluruh karyawan itu Semuanya menyatakan Relatif doyan makanan itu Nah kira-kira seperti itu Teman-teman ya Kalau menurutku Pancasila itu Kenapa dia adalah Ideologi yang Sempurna ya Karena dia bisa Masuk Bisa dimakan oleh Oleh seluruh Masyarakat Indonesia Atau seluruh Golongan atau kelompok Yang ada di Indonesia Jadi Sekalipun Satu ideologi tertentu itu Sempurna Tapi apabila dia Memenuhi kondisi-kondisi tertentu Dia tidak dapat diterima oleh Tidak dapat diterima oleh Seluruh masyarakat Indonesia ya Jadi seperti yang aku contohkan tadi Agama ya Agama Ada beberapa orang Dia Dia Kegah Menyatakan bahwa Pokoknya kalau Kita Berpegang ini Atau memakai Ideologi ini Kita akan Baik Kita akan semurna Dan sebagainya Tapi Terbukti sampai Saat ini Ternyata Ya memang Pancasila itu yang bisa Dimakan Yang dapat dimakan oleh Seluruh Elemen masyarakat Atau kelompok masyarakat di Indonesia Mungkin Itu yang Ingin aku sampaikan pada Video kali ini ya Bahwa Kenapa Pancasila adalah Ideologi yang terbaik bagi Indonesia Karena Dia Dapat dimakan oleh Seluruh masyarakat Indonesia Seluruh masyarakat di Indonesia Seluruh masyarakat di Indonesia Terima kasih